Buat kamu disini yang merasa hook copywritingmu atau hook kontenmu kurang menarik Nah tepat banget karena di video ini kita akan bahas 3 trik bikin hook yang lebih menarik Tapi sebelum itu kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id Dan video ini itu menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang saya baca ya di komen-komennya Upgraded itu Mereka oke nih terbantu bikin hook Tapi kendala selanjutnya adalah biasanya kalau orang udah bisa memahami tipe-tipe headline Kadang headlinenya itu kurang variatif Jadi ya gitu-gitu aja dan kayaknya template banget apalagi sekarang ada AI Makanya video ini itu perlu banget buat kamu pelajari Karena agar kamu bisa bikin hook yang lebih menarik Jadi tanpa pas-pasih lagi saya akan masuk ke layar laptop saya Jadi kalau kita ngomongin hook itu sebenarnya nggak habis-habis teman-teman karena yang dibahas banyak Tapi disini saya akan contohin bikin hook ya 3 trik yang bisa saya pakai, 3 cara yang bisa bikin hook kamu lebih menarik Yang pertama adalah kalau kamu ingin copywritingmu lebih variatif itu mau nggak mau Kamu harus menambah wawasan diksi atau kosa kata kamu Jadi agar kosa kata, kenapa? Karena kalau misalkan kosa kata teman-teman disini itu lebih luas Alhasil hook copywritingmu itu nggak gitu-gitu aja Jadi bisa lebih luas Jadi variasi kata yang berbeda itu bisa mendapatkan judul yang lebih persuasif dan lebih variatif juga Contohnya gimana? Contohnya kayak gini Jadi kalau teman-teman lihat dari 3 hook ini ya Yang pertama, cara menghasilkan 10 juta per bulan dengan modal infun Ya sebenarnya oke-oke aja sih Dalam arti udah curious, udah membuat orang penasaran Dan message-nya juga jelas Jadi kalau orang baca isi copywritingnya Mereka tahu gimana caranya menghasilkan 10 juta per bulan dengan modal infun Tapi kalau kamu mau yang lebih berbeda Kamu bisa tambahkan salah satunya subjeknya Contoh Wanita ini berhasil menghasilkan 10 juta per bulan hanya bermodalkan infun Oke Kalau kita lihat kenapa ini bisa berbeda Ya walaupun konteksnya sama kan 10 juta per bulan dengan modal infun Tapi dengan kita menambahkan subjeknya misalkan wanita ini Atau pria ini Atau misalkan nenek ini Atau kakek ini Kalau kamu ingin memberikan kesan kayak Oh ini loh kakek nenek aja bisa Tapi pastikan jangan bohong ya Terus disini kalau kita bilang hanya bermodalkan Ini kan membuat orang kesannya kayak Ya walaupun agak ini sih Apa Kita bilang bahwa Oh ternyata kamu bisa loh Karena disini itu kamu cuma butuhin phone Sementara yang ketiga Kalau kamu mau lebih emosional Bisa juga kayak gini Sempet dikira gak bisa sukses Akhirnya wanita ini menghasilkan Bisa menghasilkan 10 juta per bulan Dengan hanya bermodalkan handphone juga boleh Kalau kita nambahin Ya Nah kenapa disini yang ini lebih emosional Karena disini ada ini Bumbu-bumbunya Jadi semacam storytelling gitu Sempet dikira gak bisa sukses Atau Dulu sering dibully teman Atau dulu sering dibully Satu kelas Akhirnya wanita ini bisa apa Gitu Atau misalkan apa Apa Beberapa kali diputusin pacar Akhirnya wanita ini bisa apa Tapi ingat jangan bohong ya Walaupun Oh mas kan menarik mas Emosional kayak gitu Ya menarik memang Tapi jangan bohong Gitu dalam arti Ya ditambah-tambahin Padahal kenyatanya gak gitu Jadi dengan kita menambahkan Kayak emosionalnya Bumbu-bumbunya Atau Apa perjuangan kita itu kayak gimana Ya Itu akan membantu Agar hook kita lebih menarik Karena biasanya yang saya temukan Hook-hook yang lebih menarik Itu yang kayak gini sih Jadi ada emosinya ya Belakangan ini ya Yang sering lihat Saya sering lihat ya Jadi bukan hanya copywriting aja Tapi ada semacam storynya ini Yang belakangnya lebih menarik Makanya kalau kamu ingin judulmu Gak gitu-gitu aja Kamu bisa tambahkan story seperti ini Storynya harus sesuai juga Jangan ya storynya gak relevan dan bohong Yang kedua Ini terkesan sepele Tapi dengan kita nambahin angka aja Itu lebih menarik Ya Jadi kalau misalkan teman-teman tanya Mas apakah judul copywriting yang panjang itu Dibaca sama orang Jawabannya adalah Orang gak baca judul copywriting Tapi mereka itu scanning Scanning itu apa Scanning itu mereka memindai Sekilas Kayak teman-teman Mungkin sama kayak saya ya Makanya kalau saya itu Lihat copywriting nih Lihat landing page gitu kan Oh saya lihat ini Saya lihat atasnya Ini harganya Ini apa sih judulnya Terus saya scroll Saya yang paling bawah Ini harganya berapa Udah gitu aja Jadi orang itu gak baca semua copywriting Tapi mereka melakukan scanning Makanya untuk memudahkan orang Atau untuk membuat mereka membaca Scanning copywritingmu Kamu harus kita makin angka Karena angka itu sejatinya akan lebih menarik dibandingkan huruf Oke Sebagai contoh Kenapa angka disini lebih menarik Karena bukan menurut saya teman-teman Tapi menurut sebuah penelitian Yang saya kutip dari copyblogger Yang mana kalau copyblogger disini bilang Because using number in your copyright numbers in your copywriting is smart Jadi Menggunakan angka dalam copywriting teman-teman Adalah hal yang pintar Kenapa? Karena angka itu lebih mudah di scan Contoh 99 plus 1 dibandingkan 99 plus 1 Lebih gampang enak yang ini Lebih nangkep yang mana Sama ini 499 ya Dibandingkan 4999 Nah teman-teman nanti bisa lihat sendiri kan Bahwa angka itu punya efek yang sangat persuasif Dan gampang dibaca Gampang dideteksi oleh mata Makanya teman-teman disini Kalau bisa ada angkanya Teman-teman bisa tambahin Dan yang ketiga adalah Untuk membuat copywritingmu Atau hukumu lebih menarik Selain penggunaan variasi kata yang berbeda Kamu bisa cari angle yang berbeda Jadi angle itu apa? Angle itu sudut pandang Misalkan Sebenarnya kalau kita ngomongin sudut pandang itu Bisa dua sih Kamu bisa apa? Pakai tipe headline yang berbeda Contoh Disini kalau kamu lihat Ini adalah kalimat pernyataan Oke Pernyataan Yang ini adalah kalimat pertanyaan Nah dengan kamu mencari headline yang berbeda Variasinya Ini akan membuat judul copywritingmu lebih menarik Jadi daripada kita bilang Tiga trick ini bikin huk kontenmu lebih persuasif Bisa diganti Kalimat pertanyaan Kesulitan mencari huk konten yang persuasif Kan beda Karena biasanya kalau pertanyaan itu kesannya Kayak membuat orang lebih gampang stop scrolling Dan membuat kita Lebih langsung ngomong nih Sama orang langsung Atau bisa juga nih Kamu langsung jabarkan ke masalahnya Jadi daripada kita bilang Kesulitan mencari huk konten yang persuasif Kita bisa tarik Lebih jauh Orang itu Kalau kesulitan bikin huk Itu apa aja sih Hal-hal yang kiranya itu Gendalanya mereka alami Contoh Konten TikTokmu stuck di 200 views Nah contohnya kayak gitu Ini kan membuat orang lebih kebayang Bahwa oh iya juga ya Terus solusinya gimana Nah bikin huk Jadi Dengan kita memilih angle yang berbeda Tentu kamu disini bisa membuat Copywritingmu lebih menarik juga Makanya Penting banget untuk teman-teman disini Harus sering baca sih Harus sering riset Dan sering temukan hukuh konten Yang lebih menarik Dan tentunya relevan Dan pastikan Gak bohong juga Untuk bisnis kamu sendiri Nah kurang lebih itu aja Di video ini Teman-teman semoga membantu Buat kamu disini yang bikin huk Agar lebih variatif dan persuasif Seperti biasa Kalau ada pertanyaan lanjutan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital technology Dan DCT Automation untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Gitu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain